Kita kembali lagi bertemu dalam channel Buyung Kosa Putra. Saat ini saya akan membagikan tutorial bagaimana membuat absensi secara online dengan sistem database. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk merekap, tetapi sistem absensi ini akan otomatis membuat rekap, sehingga kita hanya tinggal lihat rekapnya saja. Sering sekali setiap mahasiswa absensi sampai 4 kali, 5 kali membuat kita mungkin bingung untuk merekapnya. Tetapi di sini kita akan membuat secara otomatis. Dan kita membiasakan mahasiswa untuk ketika dia kuliah masuk ke dalam jaringan daring dengan Zoom atau dengan Google Meet, tidak langsung dia bisa masuk, tetapi dia harus melakukan absensi terlebih dahulu, baru dia bisa masuk ke dalam kelas. Nah, jadi kalau mau melihat nanti bagaimana caranya, supaya lebih praktis, jangan lupa, Bapak-Ibu, teman-teman, subscribe terlebih dahulu channel ini, dan tekan gambar loncengnya, supaya ketika ada tutorial-tutorial terbaru, Bapak-Ibu dan teman-teman sudah langsung dapat menerima notifikasinya. Dan jangan lupa, tekan tombol like, dan silakan share, bagikan kepada teman-teman, agar dapat memberikan manfaat kepada orang banyak. Mari kita akan langsung masuk bagaimana caranya membuat sistem absensi online dengan Google Form, dan bisa dipakai sampai perkulian selesai tanpa dirubah. Jadi, menggunakan aplikasi yang sama. Mari, Bapak-Ibu, kita akan langsung lanjut ke dalam prakteknya, kita akan melihat. Ketika kita sudah masuk di dalam Google Classroom, maka kita langsung masuk saja ketika di dalam Google Classroom. Biasanya nanti kita akan membuat absensi itu linknya di dalam Classbook ini, dalam bentuk link, supaya mereka bisa membuat absensi. Sebelum kita menaruhnya di Google Classroom, saya akan mengajarkan dulu, menjabarkan bagaimana kita membuatnya. Nah, di dalam Google Classroom ini ada fasilitas Google Drive yang sudah disediakan. Jadi, kita bisa lihat yang ada di kanan ini, ada Class Drive Folder. Kita tinggal klik ini, maka dia akan terbuka di dalam Drive Folder. Jadi, nanti untuk absensinya, Bapak-Ibu mungkin bisa lihat ketika absensi yang dibuat, sebagai contoh yang saya berikan di sini, ini absensi yang sudah diisi. Nah, untuk hasilnya, kita bisa melihat dalam bentuk seperti ini. Sudah dalam bentuk absen. Jadi, ketika dia hadir tanggal 3 Agustus, ini otomatis akan terisi semua data ini. Jadi, kita tidak perlu repot-repot memindahkannya, tetapi dia akan otomatis terisi di sini. Jadi, mari Bapak-Ibu, kalau kita mau membuat seperti ini, saya akan menjabarkan langkah-langkahnya, supaya memudahkan Bapak-Ibu di dalam membuatnya. Oke, sekarang kita akan masuk. Ketika kita sudah masuk di dalam Google Drive, yang kita pilih tadi dalam kelasnya itu, di Google Classroom, nah, akan terbuka seperti ini. Kita tinggal klik kanan di sini. Kita bisa langsung pilih More, dan pilih Google Form. Kita akan langsung masuk ke Create and Share. Kita bisa langsung masuk di sana. Nah, ketika sudah masuk di sini, kita bisa langsung memberikan judulnya di sini adalah daftar kehadiran. Terserah nanti Bapak-Ibu mau bikin judulnya seperti apa. Atau daftar absensi bisa. Tinggal di sini form description-nya tinggal dibuat. Lalu, Bapak-Ibu nanti bisa buat di sini pertanyaan, kita tinggal isi di sini NIM, nomor induk mahasiswa. Mengapa ini perlu? Supaya tidak memberikan absensi itu patokan key-nya kuncinya berdasarkan nama, karena nama bisa sama. Tapi kalau nomor induk mahasiswa pasti berbeda-beda. Bagaimana dengan mahasiswa baru? Seperti yang saya alami, saya mengajar semester ini. Banyak mahasiswa baru dan mereka belum mendapatkan nomor induk mahasiswa. Solusinya yang saya berikan adalah kita membuat NIM sementara untuk kelas kita saja. Jadi, saya membuat NIM sementara untuk kelas kita, supaya ketika dia menginputkan di nomor NIM ini, maka dia tidak bisa sembarangan menginput supaya database-nya bisa rapi. Nah, ketika dia membuat NIM ini, di sini kan pilihannya short answer, maka ini number, kalau kita hanya number saja nanti orang bisa sembarangan isi. tetapi kita memilih di sini regular expression. Nah, ketika regular expression kita bisa pilih di sini untuk kecocokan. Jadi, nanti yang diisi untuk NIM-nya tidak bisa sembarangan. Misalnya NIM-nya 1001. Misalnya ada 5 NIM, berarti kita buat di sini. Kita pakai tanda ini lagi yang gambar, tanda garis berdiri 1002. Kita masukin lagi, 1003, 1004, 1005. Nah, kalau dia salah mengisi nomor NIM-nya di luar daripada ini, maka kita beri keterangan di sini, isi NIM dengan benar. Lalu kalau masih soalnya ada 20, ada 50, ada 100, kita harus isi satu-satu, benar. Tapi ada caranya sistemnya nanti dengan database supaya gampang. Nanti saya akan jelaskan caranya supaya mempermudahkan. Nah, kita sekarang ini dalam proses pembuatan form absensi melalui Google Form. Setelah kita membuat pertanyaan NIM, kita bisa kasih tanda required di sini. Maksudnya adalah setiap mahasiswa wajib untuk mengisi nomor NIM. Ini sudah selesai, kita buat pertanyaan berikutnya tinggal klik dari sini, ada add question. Kita klik dari sini, kita beri lagi label-nya di sini, nama lengkap. Nama lengkap bisa memilih langsung di sini, short answer. Jadi jawabannya singkat, cukup. Di sini kita pilih lagi required. Kalau namanya berbeda-beda bagaimana? Tidak masalah. Karena kita berpatokan kuncinya adalah dari nomor induk mahasiswa. Selanjutnya kita buat lagi question berikutnya. Di sini kehadiran. Nah, kehadiran ini kita memilih multiple choice, tapi kita pilih satu opsinya di sini, kita klik. Kita ketik saja di sini, hadir. Jadi, terus kita kasih tanda required, mahasiswa harus memberikan centang bahwa dia hadir. Hanya cukup dengan tiga pertanyaan ini, jadi kita akan membuat absent. Nanti kita lihat ke respon. Di tab respon ini kita lihat settingannya. Settingan accepting respon ini, kalau kita posisinya di on ini, berarti kita menerima respon. Tapi kalau ini kita close, berarti tidak menerima respon. Nah, sekarang kita on. Lalu kita masuk ke setting. Nah, kita masuk di setting. Di sini kita lihat ada restrict to user. Nah, ini kita hilangkan saja, supaya mereka, mahasiswa pakai ID apapun, dia bisa masuk, karena ini ID-nya khusus. Terus kita lihat ke presentation. Nah, show link to submit another response. Oke, kita berikan centang supaya mereka bisa masuk lagi dengan pilihan berikutnya. Misalnya ada temannya pinjam, bisa. Nah, di sini dia, confirmation misset. Jadi ketika mahasiswa sudah mengisi absent, lalu dia submit, maka kita baru berikan kode kelasnya. Jadi misalnya di sini kasih tanda absensi berhasil. Nah, baru di bawahnya, silakan masuk ke dalam kelas dengan menekan link berikut ini. Jadi linknya nanti blah, 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 terserah. Nah, atau bawahnya dengan meeting ID, terserah mau pakai Zoom, atau mau pakai Google Meet, atau Microsoft Team, atau Webex, terserah. Nah, kita masukkan meeting ID, dan di sini password. Ini yang membuat setiap mahasiswa wajib harus absensi terlebih dahulu agar dapat mengetahui kode kelasnya. Jadi, dengan mengisi link untuk masuk ke dalam kelas di sini, mahasiswa mau tidak mau dia harus melakukan absensi terlebih dahulu. Ini yang saya lakukan di dalam kelas saya supaya membiasakan setiap mahasiswa atau mahasiswi untuk melakukan absen. Mengapa? Banyak sekali dari mereka ketika mereka kuliah, habis kuliah mereka lupa untuk melakukan absen. Jadi, kita membiasakan mereka membuatnya atau mengisi absen terlebih dahulu. Seperti ketika kita datang ke sebuah pertemuan, kita harus mengisi dulu dokter tamu, absen dulu, baru kita masuk. Untuk settingan quiz, tidak ada yang dirubah. Setelah ini selesai, kita bisa set. Nah, nanti kalau mau lihat hasilnya seperti apa, kita bisa langsung cek dari sini. Kita preview, kita lihat. Nah, di sini kalau misalnya saya mengisinya sembarangan, 1, 2, 3, 4, 5, enter. Kita akan lihat apa yang terjadi. Isi name dengan benar. Jadi, tidak bisa mengisi name sembarangan karena kita sudah buat dalam sistem database tadi. Jadi, tadi kita isi 1, 0, 0, 1. Baru dia tidak keluar komentar. Nama lengkapnya misalnya, Buyung Kosa Putera. Hadir? Ya, kita submit. Maka dia akan otomatis keluar di sini. Absensi berhasil. Silahkan masuk ke dalam Google dengan menekan link berikut ini. Baru, ini ada linknya, dia bisa langsung tekan linknya di sini. Dia bisa langsung tekan linknya, bisa langsung masuk. Entah pakai Zoom, Google Meet, atau yang lainnya. Atau kalau dia pakai komputer dengan berbeda gadget, bisa juga dengan meeting ID yang kita berikan dan passwordnya. Nah, ini fungsinya. Lalu, setelah kita tahu begini, bagaimana mengkaitkan ini menaruh di dalam Google Classroom. Gampang, Bapak, Ibu, teman-teman. Kita tinggal klik send. Kita klik send. Kita lihat di sini ada yang gambar bentuk email, ada gambar bentuk link. Kita ambil yang link. Kita klik ini. Nah, di sini ada link. Ini panjang sekali. Supaya tidak susah, kita langsung short URL. Nah, ketika sudah singkat seperti ini, kita tinggal copy saja. Setelah kita copy, kita keluar. Kita kembali ke Google Classroom tadi, yang ada di sini. Kita baru buat di sini create. Kita buat di sini, misalnya, assignment. Kita masukin. Kita buat di sini, daftar absensi title. Instruksinya, misalnya, setiap mahasiswa atau mahasiswi wajib terlebih dahulu untuk mengisi absensi, baru dipersilahkan masuk ke dalam kelas perkuliahan. Nah, setelah seperti ini, kita langsung klik add. Kita klik add, kita pasangkan di sini linknya. Oke, di sini muncul. Kita tadi sudah copy, sekarang kita tinggal paste di sini. Maka akan muncul linknya. Kita tinggal add link. Perhatikan, ini sudah muncul. Jadi, kita sudah lihat di sini, kita taruh di kelasnya Google Classroom untuk semua mahasiswa. Nilai poin bisa saja, karena ini kan tidak dinilai. Misalnya, tidak dikasih nilai setiap pertemuan, tapi sekaligus bisa dengan ungrade. View-nya, misalnya, kasih batasan bisa, batasan kapan. Topiknya, misalnya, kita buat apa, absensi. Bisa. Di sini saya tidak mengajarkan seperti itu, karena ini sudah ada di tutorial yang lainnya. Nah, di sini kita langsung assign. Nanti kita lihat. Oke. Nah, jadi, begitu mahasiswa nanti melihat di Classroom, ada daftar absensi. Dia bisa klik di sini. Dia langsung tinggal klik di linknya ini, daftar kehadiran. Maka langsung terbuka absensinya seperti ini. Dia tinggal absensi lagi. Misalnya tadi, 102. Nama lengkapnya, misalnya. Amin. Kehadiran, hadir. Submit. Ya, berarti dia hari ini. Selesai, dia langsung dapat. Dia tinggal masuk ke dalam kelas. Nah, ini sudah beres dalam hal pembuatan form untuk absensi. Sekarang, bagaimana kita menyelesaikan supaya form ini bisa otomatis. Kita lihat ke dalam form yang tadi, di respon ini, di Google Form-nya. Ada dua orang yang absensi. Nah, ini. 101 dan 1002. Sekarang bagaimana caranya supaya ini otomatis kita buat. Gampang. Kita tinggal lihat di kanan atas ini yang gambar hijau ini. Ada Create Spreadsheet. Kita tinggal klik di sini. Dia langsung mengelinkan. Kita tinggal namanya nanti disesuaikan. Kita create di sini. Maka, dia akan muncul. Nah, lihat database-nya di sini sudah ada. Jadi, nanti tinggal kita lihat dan kita buat recap-nya. Kita tinggal masuk. Setelah dibuat seperti ini, kita akan membuat beberapa kode nanti. Supaya memudahkan untuk membuat recap-nya. Jadi, kita akan masuk ke dalam rumusnya. Kita akan buat nanti bagaimana supaya tanggalnya ini bisa otomatis. Kita akan membuat di sini tanggal. Di sini tanggal timestamp-nya. Jadi, kapanpun misalnya ada empat kali absensi. Tetap di sini kelihatan. Tanggal 5 Agustus 2020 jam 19.16 sudah melakukan absensi. Ini juga sama. Ada jamnya semua. Keterangannya hadir. Sekarang kita mau buat settingan supaya bisa otomatis. Nah, kita akan buat pertama untuk tanggal. Ini ada rumus yang sudah dibuat. Nanti, Bapak, Ibu, teman-teman, mungkin kalau bingung, saya akan sertakan ini di link description. Bisa tinggal di copy saja link-nya. Jadi, kita copy tadi. Kita taruh di sini. Kita langsung paste di sini. Nanti dia akan muncul. Tanggal daftar misalnya gitu ya. Jadi, ketika kita melihat di sini tanggal daftar. Di sini ada array formula. Jadi, dia akan menunjukkan array formula if row. Jadi, baris AA ini semua sampai bawah. Baris ini. Kalau baris ini satu berarti ada isinya. Maka, dia langsung membuat yang di atas ini tanggal daftar. Nah, dia membaca lagi berikutnya array formula. Jika AA ini ada isinya, maka dia akan meng-copy dalam bentuk teks. AA ini, kata-kata ini di sini. Tapi, untuk jamnya DDMMYYY. Jadi, day, month, year. Jadi, hari, bulan, dan tahun. Makanya, di sini hasilnya 508.2020. Kita sudah membuat. Untuk mempermudah. Nah, karena ini sistem yang kita buat secara rumus. Setelah tanggal daftar, kita akan buat lagi. Yang berikutnya adalah kode. Kita akan buat di sini kode. Kita akan masukkan. Kode ini yang mempermudah bagaimana supaya setiap orang nanti bisa otomatis. Saya akan pastikan nanti rumusnya di sini. Nah, ini rumusnya. Nanti bisa lihat di link description untuk kode. Jadi, re-formula dia akan melihat re-formula if row AA. Ini AA. Sepanjang ada di sini. Kalau satu, berarti ada isinya. Judulnya dia akan memberikan kode. Tetapi, kalau re-formula BB. Dia akan melihat yang BB. Kolom B. Yang nomor induk mahasiswa. Dia akan melihat. Di sini ketika ada isi. Maka dia akan membuat tag-nya dari kolom E. Yaitu tanggal daftar. Jadi, menggabungkan antara NIM dengan tanggal daftar. Makanya kita bisa melihat di sini hasilnya. 1, 0, 0, 1. Di sini sudah NIM pertama. Terus 0, 5, 0, 8, 20, 20. Ini adalah tanggal. Sudah terbentuk. Selanjutnya, dari rumus kode ini nanti yang akan mempermudah kita masuk ke dalam recap. Kita masih membuat lagi. Masih ada kode berikutnya untuk kehadiran kita buat. Kita hanya tinggal memindahkan sebenarnya. Jadi, saya akan merumuskan lagi di sini. Membuat. Kita tinggal copy paste lagi kerumusannya. Lihat. Array formula. Array formula if row. Jika baris AA. Baris AA ini. Di kolom AA. Ada isinya 1. Maka dia akan membuat judul kehadiran. Kalau dia ada isinya di kolom A ini. Per barisnya. Maka dia akan mengkopikan hasil kehadiran yang secara otomatis. Responnya itu dari sini. Hadir. Jadi, dia akan muncul di sini. Hadir. Kalau kosong berarti tidak ada. Nah, ini untuk yang di form respon. Kita bisa ubah namanya di sini. Form respon. Satunya. Misalnya kita kasih nama. Respon. Jadi, ini adalah hasil respon dari Google Form yang dibuat oleh kita. Supaya mahasiswa mengisi dan dia akan masuk ke dalam database ini. Nah, setelah di sini. Kita akan membuat yang namanya recap. Kita buat di sini. C2 kita klik jadi tanda plus. Dia akan muncul. Kita kasih. Rename di sini. Kita buat recap. Nah, bagaimana untuk recapnya? Kita tinggal membuatkan recap untuk absensi seperti yang sekolah kita punya. Yang sekolah kita miliki. Jadi, saya akan memberikan contoh di sini. Saya akan mengkopikan recap yang sudah ada. Kita tinggal paste di sini. Jadi, ketika kita sudah membuat di recap, kita mungkin copy dari kriteria form absensi yang ada di institusi sekolah kita. Kita sudah menjadi seperti ini. Kita lihat di sini ada NIM, ada nama. Daripada kita repot. Tadi juga kita pada saat untuk penginputan NIM, kita harus masukin 101, 102, 103. Bagaimana kalau mahasiswanya banyak? Gampang. Saya kasih sekali caranya. Kita tambah lagi di sini add sheet. Add sheet. Sheet 3. Kita rename dulu di sini menjadi database mahasiswa. Kita buat di sini misalnya NIM-nya tadi, 1001. Misalnya namanya di sini, Buyung Kosa Putera. Ini contoh ya. Untuk database-nya. Daripada kita banyak membuatnya repot. Oh, ini terbalik. Kita buat di sini nama, Buyung Kosa Putera. Jadi, pertama kita buat dulu namanya, Buyung Kosa Putera. Terus, kita buat NIM-nya. NIM-nya tadi, 1001. Kita buat turutannya, database-nya untuk mahasiswanya. Kalau belum ada NIM dari kampus atau dari sekolah, ya kita buat dulu sendiri. Sementara khusus untuk kelas kita saja. Misalnya berikutnya, Amin. 1002. Misalnya di sini, Ucok. 1003. Misalnya di sini, Alibaba. 1004. Misalnya berikutnya di sini adalah Budi. 1005. Nah, tadi kan kita untuk memasukkan di dalam sistem pertanyaan yang database tadi. Kan kita input satu-satu tuh. Nah, sekarang kita buat di sini secara otomatis. Supaya Bapak, Ibu, dan teman-teman tidak capek. Nah, bagaimana caranya? Kita tanda sama dengan, kita klik di B1 ini. Kolom B baris 1. Kita enter. Dia akan muncul. Copy. Berikutnya, kita akan tambahkan lagi dengan rumus. Sama dengan C. Kolom C baris 1. Terus kita buat lagi di sini. Terus kita buat lagi di sini, tanda N. Tanda N. Terus kutip 2. Terus tanda garis berdiri. Kutip lagi 2. Terus tanda N lagi. Kita pilih kolom B baris 2. Jadi, rumus ini adalah menggabungkan antara C dengan ini. 1, 0, 0, 2. Kolom B baris 2. Tapi dikasih tanda garis berdiri. Kita akan enter. Maka di sini akan muncul. Jadi, di C ini, kita buat lagi di bawahnya. Kita sama dengan yang di atasnya. Terus kita kasih tanda. Dan, kutip 2, tanda garis, kutip 2. Kita kasih lagi yang di sini. B. Jadi, dia nanti akan muncul. Kita gedein biar bisa lihat hasilnya. Ini masih belum berhasil. Kita benerin dulu. Jadi, kondisinya begitu C2 yang di atas ini. Kita tambahin dengan kasih tanda dan lagi. Masukin tanda B. Jadi, kita lihat hasilnya. Ini kita tinggal kopikan saja terus sampai ke bawah. Lihat, dia otomatis. Silahkan menggabungkan. Jadi, kita tinggal kopikan ini saja. Kita kontrol kopi. Kita masukin tadi yang di pertanyaan yang di Google Form ini. Yang di question. Nomor induk ini. Tadi kan di sini kita input manual nih. Ini kita sorot di sini. Kita ganti. Kita ganti yang tadi kita kopi dari database. Langsung kontrol paste di sini. Langsung selesai. Gampang. Nah, sekarang kita kembali lagi. Di dalam absence yang kita buat. Database sudah ada. Sekarang kita tinggal isi. Jadi, kita tinggal kopi. Absent nomor induknya. Kita kopi. Kita pindahkan ke recap. Nomor induk. Kita taruh di sini. Kita paste. Untuk database namanya. Kita tinggal paste lagi kopi. Terus kita tinggal paste lagi di recap. Jadi, sudah dapat nama-namanya. Sekarang kita tinggal membuat recapnya. Jadi, kalau dia di tanggal 17 hadir atau tanggal 3 hadir. Sekarang ini tanggal saya membuat ini adalah tanggal 5. Jadi, kita akan masukkan tanggal hari ini. Seperti yang ada di respon ini kan. Tanggal 5 Agustus. Supaya bisa di recapnya nanti tertulis otomatis di sini hadir. Jadi, di sini akan saya ubah tanggal 5. Ya, oke. Nah, di sini kita tanggal 5. Di sini sistemnya sudah ada. Kenapa kau bisa langsung hadir otomatis? Kita copy-kan saja nanti rumusnya ini. If error. Jadi, rumus ini saya lampirkan di dalam description. If error. Jadi, kalau misalnya di sini error. Tidak ada data. Berarti dia kosong. Tidak mengisi apa-apa. Lalu, dia pakai rumus VLOOKUP. Ketika dia melihat rumus VLOOKUP. Dia di sini melihat B15. Di sini ya. Kolom B, baris 15. NIM-nya 1001. Dia melihat kalau ada. Ditambahkan langsung dia menjadi teks. Di sini. 1001. Ditambahkan dengan D14. Kolom D, baris 14. Ini ada tanggal. Tanggalnya disetting dalam bentuk DDMMYYY. Kalau itu sudah ada. Berarti gabungannya nanti kan di sini akan hasil secara tidak terlihatnya. 1001. Langsung tanggalnya. Berarti tanggal 05-08-2020. Nah, hasilnya seperti itu. Kalau sudah benar. Responnya dia akan melihat ke dalam. Form sheet respon. Yang ini ya. Yang ada di sini. Respon yang tadi kita buat. Yang hasilnya. Respon. Di sini ada. Dalam bentuk. F dan G. Respon di kolom F dan kolom G. Maka dia akan mengisikan dua. Kita lihat ke dalam respon. F dan G. Yang ini tadi kita buat. Rumusnya kode dan hadir. Jadi kalau sudah kodenya ini sama persis seperti tadi. 1001 05-08-2020 secara sistem. Maka hadir. Maka dia di sini akan otomatis hadir. Nah, sekarang kalau saya melakukan contoh. Uji coba lagi. Kita melakukan uji coba absensi lagi ya. Kita lakukan contoh. Uji coba lagi. Di sini. 1 0 0 3. Nama. Misalnya tadi namanya. 1 0 0 3. Kita kasih. Siapa tadi namanya. Ucok. Kita kasih. Ucok. 1 0 0 3. Nama di sini. Ucok. Hadir. Ya. Kita lihat. Oke. Kita klik lagi. Kita aktif lagi. Kita aktif lagi. 1 0 0 4. Nama lengkapnya Alibaba. Kehadiran. Hadir. Misalnya saya iseng. Absennya dua kali. Nah, saya absen lagi. 1 0 0 1. Atas namanya. Tadi kan sudah absen tuh. Uyung. Kosa putera. Hadir. Berarti saya dua kali absen. Kalau manual pasti ribet. Submit. Nah, sekarang sudah. Kita lihat asin. Otomatis langsung terisi. Padahal buyung absennya dua kali. Tapi di sini tetap satu. Taunya dari mana? Kita lihat sekarang ke kolom. Kedalam sheet respon. Di dalam sheet respon akan terlihat buyung dua kali absen. Tanggal 5 Agustus. Ini tanggal 5 Agustus. Ini jam 19.16. Ini jam 19.35. Tetapi di rekab munculnya tetap satu. Bagaimana kalau dia absennya nanti ini? Dua minggu lagi? Baru kuliah. Tanggal 19 Agustus. Contoh ya. Kita ubah sekarang salah satu nih. Buyung. Saya ubah jadi tanggal 19 Agustus. Saya ubah jadi tanggal 19 Agustus. Oke. Kita lihat ke rekab. Lihat. 19 Agustus yang hadir. Ini akan terus. Misalnya tanggal 7 Oktober saya mau buat. Saya hadir. Saya tinggal buat rekab lagi. Misalnya tanggal di sini dirubah. Tanggal 7 Oktober. 7 Oktober. Saya buat 7 Oktober. Oke. Kita lihat rekab. Maka 7 Oktober hadir. Nah. Secara otomatis. Bayangkan Bapak Ibu. Ini begitu mudah membantu kita di dalam perkuliahan ketika kita mengajar. Membuat absensi seperti ini. Saat kita harus mengumpulkan absensi. Kita tinggal menge-print saja absensi ini. Ini tinggal disesuaikan dengan format masing-masing. Dan ini yang saya lakukan ketika saya mengajar. Jadi. Nanti kalau kita di Google Classroom-nya. Setiap pertemuan. Mahasiswa bisa menggunakan form absensi ini. Terus menerus berulang kali. Sampai perkuliahan selesai. Sampai satu semester. Dan rekab sudah tersedia. Seperti yang kita setting. Nah. Untuk tanggal ini. Kita bisa isi tanggalnya. Tadi sesuai tanggalnya. Ketika tanggalnya di sini kita sudah isi. Untuk hari berikutnya bagaimana? Misalnya gitu ya. Hari berikutnya kita sebenarnya. Ini saya hapus. Untuk memberikan contoh. Misalnya tanggal 7 Oktober. Nah. Terus kuliahnya satu minggu lagi. Kita tidak perlu repot-repot. Sebenarnya kita tinggal kasih rumus. Sama dengan. Kita klik dari kolom H. Baris 14 ini. Nah setelah kita klik ini. Kita kasih tanda plus. Artinya ditambah. Berapa hari lagi? 7 hari. Kita klik 7. Maka dia akan otomatis. Nah. Dia akan muncul. Berikutnya pun sama. Kalau kita mau per minggu-per minggu. Kita tinggal sorot saja. Kita tinggal tarik ke belakang. Rumus. Maka dia akan langsung otomatis. Satu minggu. Satu minggu. Satu minggu. Satu minggu. Satu minggu. Nah. Sedemikian mudahnya Bapak Ibu. Saya berharap dengan tutorial ini. Dapat mempermudah Bapak Ibu. Ketika membuat absensi online. Tidak susah. Ketika kita harus mengumpulkan absensi. Jadi. Inilah yang saya lakukan di dalam perkuliahan. Supaya. Mempermudah Bapak Ibu semuanya. Untuk membuat absensi. Di dalam kelas. Dan membiasakan mahasiswa. Untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Baru dia boleh masuk. Jadi Bapak Ibu. Saya berharap. Setiap Bapak Ibu dan teman-teman. Dari tutorial ini. Bisa bermanfaat. Untuk membuat absensi. Jika masih ada yang kurang jelas. Silahkan berikan komen. Pertanyaan. Saya akan membantu menjawabnya nanti. Atau ada kebutuhan. Untuk membuat tutorial yang lainnya. Nanti saya akan menyajikannya. Dengan membuat tutorial-tutorial berikutnya. Jangan lupa. Klik tombol subscribe. Tekan gambar loncengnya. Supaya ketika ada tutorial yang baru. Bapak Ibu dan teman-teman. Menjadi orang pertama yang menerima. Berikan likes. Dan silahkan share. Ke teman-teman yang ada. Bahkan teman-teman pendidik. Supaya mereka pun dipermudahkan. Dengan tutorial ini. Sampai kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.